Pesangan mempelai Amiruddin dan Leni menggelar prosesi pernikahan unik menggunakan kren hidrolik untuk perbaikan lampu jalan umum di sumbar Cirebon, Jawa Barat. Prosesi unik ini merupakan kejutan mempelai pria yang merupakan ASN di Dinas Perhubungan. Pihak di Shub Kabupaten Cirebon mengaku jika ide pernikahan ini spontan ide dari para rekan-rekan satu kantor. Apalagi mempelai pria sehari-hari bertugas memperbaiki penerangan jalan umum. Para rekan mempelai berharap momen sakral itu tidak akan dilupakan hingga keduanya sehidup semati mengarungi bahtera rumah tangga. Dari Cirebon, Jawa Barat, Iftahuddin Ainus melaporkan. Kebakaran melumat rumah warga di kawasan Pisangan Lama Pulau Gadung, Jakarta Timur dan Tambora, Jakarta Barat. Sementara di Jombang, Jawa Timur, bus perpenumpang 32 orang terbakar di jalan tol. Api disertai asap tebal membumbung tinggi. Melumat rumah warga di jalan Bonjana Tirta, Pisangan Timur, Kelurahan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Besarnya api sempat membuat petugas yang mencoba melokalisir api kesulitan. Asal api diduga dari kosleting listrik lantai dua rumah, hingga menimbulkan percikan api dan membakar seluruh bangunan. Api bisa dikendalikan setelah melalap selama satu jam dan petugas menurunkan 16 unit mobil damkar. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran juga terjadi di kawasan pada penduduk jalan Tanah Sareal, Tambor, Jakarta Barat. Warga dan petugas berupaya melokalisir api agar tidak jadi perambatan yang lebih luas. Diduga api muncul akibat kosleting listrik di lantai satu bangunan, hingga merebet ke lantai dua yang terbuat dari kayu. Api bisa dipadamkan setengah jam kemudian setelah 13 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, tim Leputan Ainews melaporkan. Bis Gunung Harta terbakar di KM 685 Tol Jombang, Wojokerto di wilayah kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Besarnya kebaraan api membuat seluruh badan bis hangus terbakar. Kebakaran ini terjadi diduga akibat kosleting listrik di bagian mesin. Selama proses pemadaman, 32 penumpang bis terlantar di pinggir jalan. Mereka dan tiga awak bis selamat, namun barang bawaan mereka di bagasi ikut ludes terbakar. Panik lah. Duduknya pas posisi di mana, Bu? Apanya? Duduknya itu di posisi mana? Posisi depan kalau saya. Terstahunya gimana tadi? Ya, tahunya udah. Sejujurnya itu tidak banyak terbakar. Sudah korban, tapi barang penumpang tidak ada satupun yang terselamatkan. Ini berapa ya? Konsleting mesin gak tahu. Pokoknya tahunya ada api dari mesin. Penumpang bis yang sedang dalam perjalanan dari Sumedep Madura tujuan Jakarta ini kemudian dievakuasi dengan bis pengganti. Pihak perusahaan otobis menyatakan akan mengganti kerugian para penumpang akibat peristiwa itu. Dari Jombang, Jawa Timur, Mokhtar Bagus Ayus melaporkan. Hari pertama bebas, Peggy Setiawan berkumpul bersama keluarga dan bercerita pengalaman selama ditahanan. Sementara Kapolri menyatakan akan menindaklanjuti kasus pembunuhan Vina dan Eki untuk menangkap tersangka yang sebenarnya. Senyum sumeringa terpancar dari wajah Peggy Setiawan pada hari pertamanya bebas dari rumah tahanan Polda, Jawa Barat. Peggy langsung berkumpul dengan sanak saudaranya di rumah singgah Jalan Sabang, Kota Bandung, Jawa Barat. Cerita demi cerita, Peggy utarakan soal kondisinya ketika berada di dalam rumah tahanan. Selama 49 hari mendekam dalam sel tahanan, Peggy mengaku menerima perlakuan baik dari para tahanan lain. Bahkan, Peggy diberi sebuah tasbih agar dapat selalu bersyukur pasca dibebaskan. Alhamdulillah ini kenangan-kenangan dari blok di dalam. Saya dapat ini dari kenangan-kenangan, suruh buat dibaca terus, suruh buat supaya lebih dekat sama yang di atas. Jadi saya hargai pengurian ini, saya bawa ini biar keberkahan yang saya selalu bacakan ini yang sampai kepada orang yang memberi. Bebasnya Peggy turut ditanggapi Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo. Kapolri menyatakan menghormati keputusan pengadilan negeri Bandung yang mengabulkan gugatan pra-peradilan tersangka Peggy. Langkah selanjutnya tentunya akan menunggu hasil lampiran dari keputusan atau tembusan. Kapolri juga mengungkapkan akan segera melakukan tindak lanjut dan mengungkap pelaku sebenarnya kasus pembunuhan dan pemerkosaan Eki dan Vina Cirebon. Tim Liputan N News melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa persoalan sampah yang menggunung dan menyebar di kota Yogyakarta tak kunjung selesai. Tumpukan sampah terus bertambah mulai di pinggir jalan hingga di atas jembatan. Sampah rumah tangga menumpuk di atas jembatan Jambu, Jalan Masuharto dan Nurejan, Kota Yogyakarta. Tumpukan sampah juga menyebar di pinggir ruas jalan protokol seperti di jalan Mangun Sarkoro ini. Meski sudah terpasang sepanduk larangan membuang sampah, namun tempat tersebut tetap digunakan warga untuk membuang sampah. Terkait darurat sampah, Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkebuwono X menyatakan bahwa pengolahan sampah tahap 2 di TPST Bauran akan segera dilakukan. Tidak segedar dibuang, namun sampah akan diolah menjadi produk industri. Sampah menjadi bahan baku industri. Bukan segedar sampah, ya sampah dibuang begitu loh, tapi menjadi bagian dari industrialisasi. Ini pengolahan itu dibangun lagi. Karena tanah itu luas, harapan saya tidak nyebantul sama kota. Tumpukan sampah liar yang terus muncul di sejumlah titik di kota Yogyakarta ini karena terbatasnya tempat membuangan sampah menyusul penutupan TVST piungan secara permanen sejak awal Mei lalu. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan Ainyus melaporkan. Tahun ajanan baru menjadi berkah para penjahit pakaian seperti Rahmi Sumartini serta suaminya, penjahit di Bakti Jaya Setu, Tangerang, Selatan, Banten yang sibuk karena banyaknya pesanan. Mereka menerima order menjahit baju, pakaian olahraga, celana, hingga bordir bed sekolah untuk anak TK, SD, hingga SMP. Pesanan sudah mulai masuk dari bulan Februari lalu dan dikerjakan bertahap bersama karyawan. Saking banyaknya pesanan, baju seragam masih terus dikerjakan hingga September mendatang. Yang mudah-mudah dulu ya, seperti celana, celana panjang, kemudian kemeja, kemeja muslim, baju kokok, baju kokok, kemudian meja batik, kemudian juga kita disusul dengan seragam-seragam olahraga. Tahun ini Rahmi bisa menyelesaikan hingga seribu seragam sekolah dengan total keuntungan mencapai 100 juta rupiah. Dari Tangerang, Selatan, Banten, Nunung Purnomo, Ainews melaporkan. Pemirsa cuaca buruk memicu kenaikan harga cabai di Pasar Tagok pada Larang, Jawa Barat. Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas minyak goreng bersubsidi di Tangerang, Banten. Sudah sebulan terakhir, sejumlah harga komoditas sayur di Pasar Tagok pada Larang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Parat terus berangsur naik. Kenaikan harga paling tinggi dialami cabai keriting merah dan cabai tanjung merah. Harga cabai keriting merah dan cabai tanjung merah yang sebelumnya Rp40.000 per kilogram, kini menjadi Rp60.000 per kilogram. Rawit merah dari sebelumnya Rp30.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Sementara rawit hijau dari sebelumnya Rp35.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Biasanya beli sekilo jadi setengah atau enggak sepupu. Harapannya biar pemerintah bisa lebih mengkondisikan harganya. Sementara harga minyak kita dari sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Tangerang, Bantan terus naik usai pemerintah menaikkan harga eceran tertinggi HET minyak goreng bersubsidi ini. HET minyak kita kini Rp15.700 per liter. Namun harga minyak kita di pasar Gudang Tiga Raksa tembus Rp17.000 per liter. Pedagang mengaku terus naiknya harga minyak kita diduga akibat belum stabil pasca kenaikan HET. Tim Liputan Nainews melaporkan. Menikmati kopi yang disajikan oleh barista tentu hal yang biasa. Di Jakarta Fair Kemayoran Anda bisa menikmati kopi yang diantar oleh robot. Selain itu ada banyak keseruan yang bisa dirasakan pengunjung seperti ekspreksikan semangat untuk mendapatkan satu gelas kopi. Para pecinta kopi kembali dimanjakan dengan beragam sajian kopi di boot kopi kapal api di Jakarta Fair Kemayoran 2024. Terletak di area open space serta mengusung tema home living, pengunjung bisa menikmati kopi kapal api serasa di rumah. Nah serunya lagi, jika suara ekspresi semangat kalian bisa memenuhi secangkir kopi, pengunjung berhak mendapatkan satu gelas kopi dari kapal api. Tak hanya challenge ekspresikan semangat kapal api, di boot ini juga ada game seru scream and hit the button serta coffee in boot yang nantinya pesanan kopi akan diantar melalui robot otomatis serta penampilan dari Malik and the Essential. Memang saya suka kopi kapal api yang pertama, terus yang kedua bootnya itu seru, mewah, banyak game-gamesnya itu mbak. Tadi ya ngapain aja nih mas di boot kopi kapal api ini? Tadi itu main ada game di depan, terus tadi lagi ngincar ini sih apa namanya mystery box gitu, kan hadiahnya menarik. Kali ini kami kembali dengan tema home living, dimana kami ingin memanjakan konsumen kami dalam menikmati kopi kapal api serasa di rumah robotik barista dan robotik server yang dapat menyajikan kopi secara otomatis gitu. Tidak hanya memberikan keseruan, kapal api juga memberikan promo menarik yang tentunya tidak menguras kantong. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Dimas Winardi, INews Pelaporkan. Satu rumah degang sempit ditinggali 46 orang di kota Cimahe, Jawa Barat. Rumah ditinggali sejak 1982 bersama kakak, adik hingga cucu dengan total 18 kepala keluarga. Rumah berukuran 70 meter persegi yang terletak di sebuah gang sempit ini terdata ditinggali 46 jiwa dengan 18 kepala keluarga, terdiri dari 34 dewasa dan 12 anak. Kunjungan aparat yang hendak memastikan kondisi itu membuat si isi penghuni rumah berdesakan keluarga yang hanya bisa dilintasi pejalan kaki dan sepeda motor saja. Sebelumnya keluarga Sri Amina sempat menyedot perhatian publik, bahkan viral di media sosial. Kondisi ini diketahui setelah Ketua RT setempat melakukan pendataan sekaligus pencocokan dan penelitian dalam proses tahapan Pilkada 2024 untuk Pilgub Jabar dan Wali Kota Cimahi. Di sini berdasarkan data ya, ada 46 jiwa, semuanya terdata dan kemarin pada saat pelaksanaan coklat ya, coklat semua jiwa sudah terdata. Berarti memastikan sampai hari ini itu berarti 14 kakak ya Pak yang tinggal di rumah ini ya? 14 kakak ya. 14 kakak berarti ya. Keluarga Sri Aminah mengakui sudah tinggal di rumah sempit ini sejak 1982. Saat ini rumah Sri ditinggali kakak, kemudian adik dan cucu. Dari Cimahi Jawa Parat, Tim Liputan Ayus, Muaporkan.